Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keadaan banjir kandang di kampung Surumun Raya, Selatan, Rumun Tengah. Syederalun akibat luapan Sungai Lai Suraya pada 15 November 2023 lalu menyebabkan beberapa kecamatan dalam kawasan Trumun Raya terkenang banjir. Banjir diperparah akibat hujan lebat yang mengguyur Aceh Selatan pada Senin 20 November 2023, sehingga menyebabkan banjir dalam beberapa kecamatan di kopaten setempat. Informasi yang dihimpun dari Pusdalups PBB-PBD Aceh Selatan pada sasa 21 November 2023 hujan deras yang mengguyur Aceh Selatan menyebabkan air meluap dan mengenangi permukiman warga hampir di seluruh kecamatan di antaranya Bakongan Raya, Trumun Raya, Keluk Raya, Tapak Tuan, sama Dua Sawang. Bahkan tumpangnya pohon yang menimpa tiang listrik di Jalan Lintas Nasional Tapak Tuan menuju Sebulus Salam tepatnya di Gunung Lok Rukan pada Senin sore 20 November 2023 dan kini sudah berhasil teratasi. Banjir juga menyebabkan akses Jalan Nasional Tapak Tuan menuju Sebulus Salam tepatnya di Desa Gelumbuk, kecamatan Keluk Selatan tidak bisa dilalui pada sasa 21 November 2023 pagi. Kemudian kawasan Trumun Tengah tepatnya di Desa Ladang Rimba dan Pulau Payah di Terjang Banjir Bandang pada Senin 21 November 2023 malam. Lintas Jalan Nasional Aceh Medan tepatnya di Desa Ladang Rimba, kecamatan Trumun Tengah Lumpuh tidak bisa dilalui kendaraan hingga selasa 21 November 2023. Akses Jalan dan Rumah Warga saat ini dipenuhi lumpur, wongkahan kayu-kayu, serta mobil-mobil dan harta benda milik warga jika ikut terseret. Petugas Pusdalups PBB-BPBD Zafira Azdi mengatakan, tim gabungan TEN-IPORI, SAR, dan BPBD masih terus melakukan pendataan, penanganan, serta pemantauan debit air di lokasi banjir. Data sementara, dari 15 hingga 20 November 2023 yang dihimpun Pusdalups PBB-BPBD Aceh Selatan, korban terdampak banjir saat ini mencapai 6.304 jiwa. Seorang belita meninggal dunia pada 17 November 2023, serta 251 orang mengungsi. Dari Cisselatan, Ilhamis Syahputra, SerampiNews.com Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.